oke halo semuanya bertemu lagi dengan pahma di channel ini dan di video pada kali ini kita akan sama-sama membahas tentang cara membuat garis yang mudah dan cepat pada microsoft office world nah tapi sebelum kita mulai jangan lupa klik subscribe agar channel ini makin berkembang dan bermanfaat bagi kalian semua dan tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai tutorialnya nah pada umumnya kita sering membuat garis dengan cara seperti ini dengan cara menekan insert kemudian pilih shapes kemudian memilih lain setelah itu kita garis seperti ini agar garisnya lurus kita tekan shift nah seperti ini nah itu adalah cara yang digunakan pada umumnya kemudian untuk mengganti warnanya kita memilih pilihan ini nah untuk memilih warna kemudian ini untuk memilih ketebalannya kemudian untuk jenisnya atau modelnya kita memilih ini dasis kemudian kita pilih yang kita inginkan nah sebenarnya ada cara yang lebih cepat yaitu dengan cara memberinya kode sebelumnya kita hapus dulu yang ini nah kemudian kita kembali ke ujung dari kalimat kemudian kita tekan enter nah setelah itu untuk membuat garis yang pertama gunakan simbol seperti ini yaitu garis mendatar sebanyak tiga kali atau strip ya das nah tiga kali seperti itu kemudian tekan enter nah maka akan kemudian otomatis terbentuk garis yang lurus dan panjangnya ini seimbang juga nah itu adalah bentuk garis yang pertama ini kita hapus dulu kemudian untuk garis yang kedua yaitu kita gunakan under underscore ya tekan shift kemudian tekan garis underscore setelah itu kita kemudian menekan enter nah maka garisnya akan sedikit lebih tebal ya berbeda dari garis sebelumnya nah itu adalah garis yang kedua kemudian garis yang ketiga yaitu garis yang keriting ya tekan pada keyboard ya biasanya simbol ini berada di samping angka satu samping kiri dari angka satu tekan shift kemudian tekan tilda ya namanya tilda seperti ini sama seperti garis sebelumnya yaitu sebanyak tiga kali kemudian tekan enter maka garisnya akan otomatis terbentuk tapi menurut saya garis ini jarang digunakan dan setelah itu garis yang berikutnya yaitu kita menggunakan tagart atau hashtag ya tekan shift kemudian angka tiga sebanyak tiga kali kemudian kita tekan enter nah inilah garis yang lebih tebal lagi jadi ada tiga lapis yang di atas tipis yang tengah itu agak tebal dan yang dibawah itu agak tidak tipis juga Oke kemudian yang terakhir adalah garis nah kemudian garis yang terakhir adalah garis yang double atas dan bawah yang ketawarannya sama Hai caranya itu kita mengetik sama dengan sebanyak tiga kali kemudian tekan enter nah maka garisnya akan otomatis terbentuk Hai Oke kita coba ulang semuanya ya jadi yang pertama adalah strip sebanyak tiga kali kemudian enter nah garisnya itu seperti itu kemudian underscore sebanyak tiga kali juga garisnya akan seperti itu kemudian sama dengan sebanyak tiga kali kemudian kemudian tagart atau hashtag sebanyak eh tiga kali Hai nah kunu tekan enter Nah garisnya akan seperti itu kemudian sama dengan sebanyak tiga kali kemudian dan tekan enter maka garisnya akan seperti itu jadi tinggal kalian memilih mana garis yang kalian ingin gunakan dan tentunya juga menggunakan cara yang cepat Oke sekian dulu pada video kali ini jangan lupa klik subscribe agar channel ini makin berkembang dan bermanfaat bagi semua dan tanpa berlama-lama lagi saya hiri videonya dengan ucapan terima kasih